Apa hakikat dari hibah para ikhwah? Hakikat dari hibah itu Engkau menyebut-nyebut tentang orang lain Yang orang lain tersebut benci, gak senang disebut-sebut dengan semacam itu Meskipun fakta Jadi meskipun fakta Menyebut-nyebut orang lain Menceritakan tentang orang lain Itu ada beberapa kemungkinan Kemungkinan yang pertama Menyebut tentang orang lain Padahal faktanya tidak demikian Ini kedustaan Ini buhdan Ini buhdan kata Rasulullah Kedustaan Bohong Mencampur antara bohong Dengan kedaliman Sudah bohong Lalu mendolimi orang lain Lalu mendolimi orang lain Itu derajat yang tertinggi Tapi ini bukan hibah Derajat diatasnya hibah Yang kedua Menyebut tentang orang lain Dan itu fakta Menyebut tentang orang lain Dan itu fakta Dan itu adalah sebuah Sebuah fakta Tapi Orang lain tersebut Tidak senang Tidak senang Tidak senang Tidak senang Tidak senang Kalau fakta dirinya Disebut-sebut Dicerita-ceritakan Ini yang hibah Ini yang hibah Menyebut kisah nyata Orang lain Tapi orang itu Tidak senang Kalau hal itu Diceritakan Disebut-sebut Itu hibah yang terlarang Kecuali Kalau ada Maslahat syarai Kecuali Kalau ada Maslahat syarai Ada pun Kalau ada maslahat syarainya Maka Maka boleh Jadi maka Boleh hal ini Yang ketiga Menyebut Orang lain Menyebut Orang lain Itu Yang Itu sebuah fakta Dan orang lain Tersebut Ridho Tidak mengapa Yang semacam itu Disebut-sebut Ini bukan hibah Yang jenis ketiga ini Boleh Ini kita menceritakan Orang lain Tapi Orang lain itu Seandainya Tahu Seandainya Tahu Maka Dia tidak akan Membenci Apa yang saya Ceritakan Ini bukan hibah